Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Pada video ini, gue akan menceritakan alur cerita dari film DTC, Yukemuri Junjo Han From Hack and Low, yang mana DTC sendiri merupakan singkatan dari Dan, Tetsu, serta Chiharu. Buat kalian yang lupa siapa mereka, mereka bertiga adalah anggota dari Sanorengo. Film yang bergenre komedi ini khusus menceritakan tentang kehidupan mereka bertiga setelah peperangan SWAT melawan Kuryu. Oke, tanpa berlama-lama, mari simak video ini sampai habis. Di awal film, kita akan diperlihatkan, Dan, Tetsu, serta Chiharu sedang mandi bareng di pemandian air panas. Kita ketahui bersama hari-hari mereka sebelumnya hanya dihabiskan untuk tawuran saja. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk bersantai di pemandian tersebut. Tak lama setelah itu, mereka mendengar percakapan dari seorang bapak-bapak dengan anak muda, yang mana bapak-bapak itu menasehati si anak muda untuk menikmati masa mudanya, karena ketika sudah berumur 35 tahun, tidak akan bisa bersenang-senang lagi. Sontak, Trioditisi pun kepikiran dengan perkataan bapak-bapak itu. Keesokan harinya, Trioditisi mendatangi Ozawa dan Kanyo, yang mana mereka berdua ini juga merupakan anggota dari Sanorengo. Di sini Ozawa dan Kanyo mengajak Trioditisi untuk bergabung ke grup Ben Seruling, yang bernama Tatebue Kiyodai, dan juga ikut tur keliling Jepang. Namun tentu saja Trioditisi menolaknya. Di perjalanan pulang, mereka menjadi kepikiran bagaimana cara menikmati masa muda mereka. Tak lama setelah itu, dari kejauhan mereka melihat seorang pengendara motor yang memberi tumpangan ke seorang gadis cantik. Sontak, Trioditisi ini langsung memutuskan untuk berpetualang dan turing menggunakan motor. Mereka pun mulai melakukan persiapan. Bahkan Yamato memberikan helm khusus dengan logo DTC kepada mereka. Yamato juga mendukung mereka agar menjelajahi dunia luar selain di wilayah SWORD. Dan perjalanan pun dimulai. Trioditisi turing asal-asalan ke berbagai macam tempat. Mereka bebas melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Dan di malam harinya, mereka beristirahat di suatu tempat, membuat api unggun sambil memakan pop mie. Di pagi harinya, mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Kemudian mereka berhenti di sebuah wahana bermain. Di sana mereka ingin menentukan rute yang akan ditempuh. Mereka lebih memilih jalan memutar yang lebih jauh daripada jalan yang lurus. Karena jika memilih jalan lurus, mereka akan melewati sekolah Hosen yang terkenal sebagai pasukan pembunuh. Trioditisi tidak ingin ada pertarungan di acara jalan-jalannya kali ini. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, di tengah perjalanan motor mereka kehabisan bensin. Ditambah lagi, uang mereka sudah habis. Maka dari itu, mereka menitipkan motornya di pom bensin itu. Lalu mencari pekerjaan di daerah situ untuk mendapatkan uang. Setelah berjalan kaki cukup jauh, akhirnya mereka tiba di semacam tempat wisata yang bernama Kamishimo. Di sini mereka terkejut, yang mana ternyata daerah ini banyak sekali gadis cantik. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk menetap beberapa hari sambil mencari pekerjaan di daerah itu. Terlihat, anak-anak Darumaika ternyata juga ada di sana. Mereka sedang membuka stand untuk berjualan pernak-pernik Darumaika. Trioditisi berusaha keras untuk mencari pekerjaan. Mulai dari di pemandian air panas dan tempat-tempat hiburan yang ada di daerah itu. Hingga pada akhirnya ada sebuah hotel atau penginapan yang mau menerima mereka. Pak manajer yang bernama Miyazaki ingin melihat kinerja mereka terlebih dahulu sebelum memutuskan layak atau tidaknya mereka bekerja di penginapan itu. Mereka pun emaksanakan tugas-tugas yang ada di penginapan itu. Seperti mencuci piring, melayani kamar, dan lain-lain. Namun suatu ketika, Chiharu terpesona dengan sosok wanita cantik bernama Morita yang merupakan pemilik dari penginapan itu. Dan Nyonya Morita juga sudah mempunyai anak yang bernama Megumi. Kemudian di siang harinya, Nyonya Morita dan Pak Miyazaki sedang kebingungan. Karena Ben yang mereka sewa meneradak tidak bisa tampil karena suatu alasan tertentu. Ketika Chiharu mengeceknya, secara tidak diduga Ben yang tidak jadi tampil itu ternyata adalah Tatebue Kyodai yang ada di scene awal tadi. Chiharu marah kepada mereka berdua karena tidak mau tampil. Chiharu lalu meyakinkan Nyonya Morita bahwa Tatebue Kyodai akan tetap tampil. Di sisi lain, dan serta Tetsu secara mengejutkan menerima tamu, yaitu anak-anak White Rascal. Mereka datang ke penginapan dengan maksud untuk liburan, karena Base Game White Rascal sedang direnovasi. Dan lalu memperingatkan ke anak-anak White Rascal kalau di penginapan ini tidak boleh ada pertarungan. Kembali ke Ben yang tidak bisa tampil tadi. Karena Tatebue Kyodai tidak bisa tampil kalau hanya berdua, maka dari itu Trioditisi memutuskan untuk ikut tampil. Mereka pun latihan dulu sebelum mereka tampil di pementasan. Tibalah malam pementasan. Mereka berlima pun tampil mempertunjukkan tarian dan bernyanyi serta memainkan seruling yang unik. Singkat cerita, pementasan mereka pun sukses. Dan karena kesuksesan penampilan mereka, Trioditisi akhirnya diterima bekerja di situ selama satu minggu. Dan mereka juga disediakan tempat tidur yang empuk untuk mereka tidur. Keesokan harinya, dan menghampiri Megumi yang sedang memperhatikan ibunya yang dekat dengan Pamiyazaki. Di sini kita jadi tahu, bahwa sebenarnya Nyonya Morita adalah seorang janda beranak satu. Baik Nyonya Morita maupun Pamiyazaki, mereka berdua saling mencintai. Di sisi lain, Megumi tidak suka dengan kedekatan ibunya dengan Pamiyazaki. Alasannya adalah, karena Megumi sangat menyayangi ayah kandungnya yang telah meninggal. Dan takut apabila ibunya menikah lagi, ibunya akan melupakan almarhum ayahnya. Di lain tempat, Ciaro yang tahu bahwa Pamiyazaki menyukai Nyonya Morita, menyuruh Pamiyazaki untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nyonya Morita, dan membuat Nyonya Morita bahagia. Di sisi lain, kita ketuai bersama kalau Ciaro juga naksir dengan Nyonya Morita. Namun di sini Ciaro melapangan dada, dan mengatakan, kalau Nyonya Morita bahagia maka dirinya akan bahagia. Sementara itu, Tetsu juga datang ke Nyonya Morita, dan mempertanyakan tentang Pamiyazaki kepada Nyonya Morita. Di malam harinya, Trioditisi melakukan rapat, dan mereka bertiga sepakat bahwa Nyonya Morita dan Pamiyazaki saling mencintai. Namun tidak bisa untuk saling mengungkapkan, karena Megumi tidak merestui hubungan ibunya dengan Pamiyazaki. Itu karena Megumi masih belum bisa melupakan sosok sang ayah yang sudah meninggal. Trioditisi pun melakukan rapat dari malam hingga pagi untuk mencari jalan tengah dari masalah percintaan itu. Setelah melakukan diskusi yang panjang, akhirnya Trioditisi mempunyai sebuah rencana. Dan agar rencana mereka berhasil, Tetsu meminta bantuan ke anak-anak wetraskal yang sedang menginap di penginapan itu. Dan karena ini demi kebahagiaan wanita, anak-anak wetraskal pun bersedia membantunya. Sedangkan Chiharu menemui Pamiyazaki dan memberitahu tentang rencananya. Mereka semua pun mulai mempersiapkan panggung kejutannya. Dan secara tidak diruga, anak-anak Daruma Ika juga ikut membantu untuk mendekorasi panggung di sana. Di lain tempat, Chidan sedang menemui Megumi. Di sini Megumi bercerita bahwa dia takut kalau ibunya menikah lagi dengan Pamiyazaki, posisi ayah kandungnya yang sudah meninggal akan tergantikan dengan yang baru. Kemudian mereka berdua jalan-jalan keluar dan saling mengobrol. Di sini Chidan menasihati Megumi agar jangan terlalu membandingkan almarhum ayahnya dengan Pamiyazaki. Dan kalau Megumi ingin ibunya bahagia, maka Megumi harus lebih membuka hatinya supaya Pamiyazaki bisa menikah dengan ibunya. Megumi pun mengerti dan bersedia untuk datang ke panggung kejutan besok karena Megumi akan diberi kejutan di panggung itu. Hari pertunjukan pun tiba. Mereka semua mulai bersiap-siap. Setelah berselang, Pamiyazaki dan Nyonya Morita datang. Begitu juga dengan Megumi yang dijemput oleh Chidan. Akan tetapi ketika Megumi melihat ke arah ibunya yang sedang bersama Pamiyazaki, sontak Megumi pun sedih lalu pergi dari situ. Chidan berusaha mengejar. Akan tetapi dia kehilangan jejaknya. Yang lainnya pun juga ikut mencari. Singkat cerita, setelah mencari kesanak sini, Chidan akhirnya menemukan Megumi yang sedang tertidur di mobil milik almarhum ayahnya. Dan pun merasa lega. Megumi kemudian memberikan kunci mobil ke tangan Dan. Megumi menyuruh Dan untuk mengajaknya jalan-jalan dengan mobil itu. Di mobil itu terdapat kaset. Dan pun memutarnya. Ketika kaset itu diputar, ternyata di situ terdapat rekaman suara dari almarhum ayahnya Megumi. Di pesan suara itu, ayahnya mengatakan, bahwa dia terlalu malu untuk mengungkapkan betapa sayangnya dia kepada Megumi. Maka dari itu anaknya diberi nama Megumi. Yang artinya aku menyayangimu. Setelah mendengar rekaman suara almarhum ayahnya, Megumi pun akhirnya luluh. Dan bersedia lagi untuk datang ke panggung kejutan itu. Chiharu dan Tetsu lalu menghampiri mereka berdua. Kemudian mereka kembali untuk mengikuti pesta kejutannya. Akhirnya pesta pun dimulai. Dan di puncak acara itu, Pamiyazaki berjalan ke arah panggung. Tapi yang dituju bukanlah nyonya Morita, melainkan Megumi. Pamiyazaki kemudian mengeluarkan cincin dan melamar Megumi. Yang mana maksudnya adalah melamar Megumi agar bersedia menjadi anaknya. Sambil meneteskan air mata, Megumi pun luluh dan mau menerima keberadaan Pamiyazaki sebagai ayahnya. Dan pada akhirnya malam itu berakhir bahagia. Dengan terbentuknya keluarga baru Pamiyazaki, nyonya Morita, dan Megumi. Singkat cerita, dan Tetsu serta Chiharu sudah melakukan pekerjaan mereka di penginapan itu selama seminggu. Mereka pun mendapat upah. Dan karena itu merupakan pekerjaan sementara, mereka pun pamit kepada nyonya Morita dan Pamiyazaki. Ketika Trioditi seingin berangkat, Megumi datang dan mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Trio DTC pun melanjutkan petualangan mereka yang entah kemana. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film DTC, Yukemuri Junjo Hand from Hack and Low. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.